Beberapa hari berlalu, Zairan memutuskan untuk berhenti meratapi penyakitnya demi Ferit. Sementara itu, di sisi lain, Safet sangat senang bisa berkumpul lagi dengan Tarik saudaranya. Akan tetapi, Tarik justru memperingatkan adiknya itu untuk berhati-hati dengan paman mereka karena dia seorang psikopat. Ia juga mengingatkan bahwa tujuan mereka ada di sini adalah untuk melindungi Zairan dan Ferit. Abidin dan Aizen sedang mempersiapkan acara lamaran. Namun penjaga memberitahunya bahwa ada paket tidak dikenal untuk Ferit. Saat itu juga, Abidin menghubungi Ferit yang kemudian teringat dengan kode yang pernah ia dapatkan dari si tukang teror. Zairan sengaja bangun pagi dan berkutat di dapur karena ia ingin menyajikan sarapan dengan tangannya sendiri untuk sang suami. Sementara itu, paket telah diterima Ferit dan ternyata sebuah handphone yang hanya bisa dibuka dengan kode yang didapatnya. Fungsi dari handphone tersebut adalah menerima pesan mengenai perintah yang harus dijalankan. Pagi itu, Zairan bersikap lebih romantis dari biasanya kepada Ferit. Tentu itu menimbulkan tanda tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sisi lain, Orhan sedang bersiap-siap. Ia pun merasa Zairan ayahnya mengajaknya bertemu dengan investor dari luar negeri. Tak lama dari itu, Gulgun kaget dihubungi lagi oleh Mesideh yang menyuruhnya untuk menemuinya segera. Tarik dan Safet masing-masing diberi fasilitas motor dan mobil oleh pamannya. Hanya saja tujuannya untuk membantu pamannya itu membalas dendam. Diam-diam, Tarik dan Safet sepakat untuk tidak melakukan apapun tanpa sepengetahuan satu sama lain. Orhan merasa heran, tidak biasanya ayahnya memujinya setinggi langit. Bahkan dia diberi kepercayaan melebihi sebelumnya. Tapi kita tahu, ini hanyalah perangkap dari Halisbe untuk menangkap basah putranya itu yang melakukan kecurangan di belakangnya. Ketika sedang sarapan, Ferit bertanya kepada Zairan apa yang membuatnya berubah akhir-akhir ini. Zairan pun berbohong dengan mengatakan jika masalah penyakitnya. Dokter mengatakan bahwa bisa jadi lukanya ini akan menjadi luka permanen. Dalam obrolan ini juga, Zairan meminta izin untuk periksa ke dokter lagi. Namun kali ini ia ingin berangkat sendirian. Awalnya Ferit keberatan dan menyarankan istrinya itu pergi bersama Suna. Namun, Zairan menolak. Bersamaan dengan itu, Ferit mendapatkan pesan dari si tukang teror dan mengajaknya bertemu. Ia pun bergegas pergi karena kebetulan Suna datang untuk menemani istrinya. Di luar, Abidin melapor kepada Ferit bahwa ibunya memaksakan diri keluar rumah. Sementara itu, bukan hanya Ferit yang merasa perubahan sikap pada Zairan, melainkan Zairan juga. Menurutnya, semenjak pulang dari dokter, Zairan terlihat murung. Zairan berbohong bahwa tidak ada penyakit yang serius, dirinya baik-baik saja. Hanya saja ia memiliki ketakutan apabila lukanya tidak sembuh total. Di perjalanan, Ferit mempersiapkan pestol karena akan bertemu dengan si tukang teror. Di waktu yang sama, Zairan pergi ke dokter dan dibuntuti oleh Taurik. Ketika bertemu, Gulgun mengatakan kepada Mezide bahwa ia tidak mau melakukan apa-apa lagi. Namun Mezide mengancam bahwa dulu suaminya yang ia bikin menderita, kini giliran putranya. Lagi pula, kali ini tugasnya hanya ringan, yaitu membawa bibik hati Cek keluar. Di mansion, Suna menjelaskan kepada ibu dan bibiknya bahwa Zairan pergi ke dokter sendirian. Ia pun berpesan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak lama berselang, Latif menginformasikan bahwa Kasim datang. Esme langsung menyambutnya. Namun karena mereka sedang berselisih, yang terjadi justru perdebatan. Kasim menyuruh istrinya itu pulang ke rumah, hanya saja Esme mengatakan bahwa ia siap bercerai. Hubungan yang memanas ini dilihat oleh Maslum. Ferit penasaran dengan orang yang berani menerornya. Tentu ia sangat kaget setelah bertemu karena dia adalah Safet, musuh lamanya. Safet membenarkan bahwa dialah yang selama ini meneror Ferit. Namun itu memang disengaja agar mereka bisa saling bicara. Safet berjanji akan memberitahu Ferit siapa yang menculis Zairan asalkan dia bisa membawa suna besok. Zairan mengunjungi dokter yang berbeda dari sebelumnya. Tujuannya jelas, ia ingin memastikan apakah benar diagnosis yang ia dapat sebelumnya. Luka yang ia derita ternyata mulai membaik. Dokter itu kemudian memanggil dokter Adil untuk analisa selanjutnya. Dalam rumah sakit itu, sudah ada tarik yang terus memata-matainya. Ketika Ferit menghubungi, Zairan memberikan berita baik bahwa lukanya kemungkinan tidak permanen. Padahal setelah ini ia baru akan bertemu dengan dokter Adil. Sementara itu, di depan, tarik juga berpura-pura sakit dan ingin ditangani dokter Adil. Kasim meminta bantuan bibiknya, membucuk istrinya agar mau diajak pulang. Namun suna memiliki pertanyaan apakah benar ayahnya itu sudah berubah. Esme tiba-tiba membuat kejutan, ia membawa koper sebagai tanda ia mau diajak pulang. Ia tidak ingin urusan rumah tangganya mebebani semua orang termasuk kedua putrinya. Sunam mengingatkan ibunya itu untuk tidak segan-segan menghubunginya jika terjadi sesuatu. Maslum yang disuruh Kasim untuk membawakan koper justru memegang tangan Esme. Sementara itu, analisa dokter Adil ternyata sama dengan dokter sebelumnya. Bahwa Seiran mengidap penyakit serius, ia disarankan untuk memberitahu keluarganya. Untuk meluapkan emosinya, Seiran pergi ke toilet. Namun baru sampai di depan pintu, ia merasa tidak sanggup dan ditolong oleh Tarik. Seiran terkejut, sepontan ia ingin memanggil polisi. Namun Tarik mengatakan bahwa ia sedang sakit sambil menunjukkan hasil pemeriksaan. Dan dengan alasan periksa di tempat yang sama, ia mengetahui bahwa Seiran sedang sakit juga. Hal itu membuat Seiran semakin tertekan karena rahasianya bisa saja disebar. Ferit menghubungi Sunam untuk mengetahui keberadaannya sebab ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Ferit meminta bantuan agar Sunam mau bertemu dengan Safet. Menurutnya hal ini sangat penting untuk mengetahui siapa yang telah menculik Seiran. Tentu hal ini tidak mudah bagi Sunam. Ia sangat trauma. Ferit berjanji akan selalu mendampinginya. Setelah beberapa saat berpikir, Sunam bersedia mengingat ini demi kepentingan adiknya. Dari kejauhan, Kaya yang melihat mereka berpelukan tentu saja akan terjadi salah paham. Sementara itu, seperti yang sudah ia kira, Esme ketika di rumah langsung dijadikan seperti pembantu oleh Kazim. Hal ini mendorong Mazlum untuk berpura-pura peduli. Kaya mengadu kepada BPHTJ bahwa Sunam berpelukan dengan Ferit. Jika ini masih dianggap beretika, ia tidak bisa berkomentar apapun. Mendengar itu, BPHTJ langsung memanggil Sunam untuk mengajaknya bicara. Sesampainya di kamar, tanpa bertanya terlebih dahulu, BPHTJ langsung menampar Sunam. Menurutnya, keponakannya itu tidak tahu malu, sudah bersuami namun menginginkan lelaki lain. Di situ, Sunam jelas membantah. Ia dan Ferit sedang membicarakan mantan suaminya. Bibiknya itu dulu juga tahu bahwa dirinya mengalami trauma berkepanjangan. Gulgun tiba di mansion ketika bertemu dengan Ferit langsung memeluknya. Sambil mengatakan apapun akan ia lakukan demi melindunginya. Tak lama berselang, giliran Seiran yang datang, Ferit penasaran hasil pemeriksaan dokter. BPHTJ dan Sunam mengakhiri kesalahpahaman. Jelas mereka tidak mau mengungkit masa lalu yang buruk. Seiran terus berpura-pura bahagia di hadapan Ferit dengan mengatakan bahwa kesehatannya semakin membaik. Begitu juga dengan Ferit, ia tidak mau membuat istrinya itu sedih. Lagi pula, mereka ingin membangun keluarga impian dengan hadirnya seorang anak. Tiba-tiba, Seiran menyuruh Ferit duduk karena dia akan dijadikan model lukisan yang akan dibuatnya. Sembari mempersiapkan itu, Ferit memiliki rencana membeli karavan agar mereka bisa healing bersama. Rencana itu dianggap Seiran tepat. Sebab sesekali mereka harus menjauh dari keramaian. Kaya mengaku kepada Sunah bahwa dia cemburu setiap dia dekat dengan lelaki, baik itu Abidin maupun Ferit. Sunah pun membela diri bahwa dia tidak serendah itu. Mengenai dia berpelukan dengan Ferit itu hanya salah paham. Menurutnya, Ferit hanya sedang menghiburnya karena dia merasa trauma dengan mantan suaminya dulu. Mendengar itu, Kaya tidak bisa berkomentar apapun. Sebab Sunah merasa lukanya tidak mudah disembuhkan. Orhan memberitahu istrinya bahwa pertemuannya dengan investor asing sukses. Tentu istrinya itu sangat senang dan langsung memeluknya sambil mengatakan ia juga akan melakukan apapun demi keluarga. Ketika lukisan Seiran telah jadi, Ferit dilarang melihatnya. Menurutnya, ini akan menjadi kejutan nantinya. Ferit pun mengaku tidak keberatan setelah lukisan itu ditutup oleh Seiran. Beberapa saat kemudian, Ferit mendapatkan pesan dari Shafet yang mengajaknya bertemu besok. Malam ini sangat spesial karena Abidin melamar Aizen. Halis B. sudah menganggap Bibi Sevika dan putrinya seperti keluarganya sendiri. Jadi tidak lupa ia memberikan hadiah untuk calon mempelai wanita. Pada momen itu, dimanfaatkan gulgun untuk merayu Bibi HtJ agar mau diajak keluar. Pijat dan sepah dijadikan alasan agar Bibi HtJ terlihat lebih mudah. Ternyata hal itu didukung juga oleh Halis B. Fikriye sedang kesal menganggap Ifakat tidak memiliki masa depan. Menurutnya, balas dendam kepada Halis B bukanlah sesuatu yang salah, terlebih ia memiliki suna. Ifakat ternyata tersinggung. Menurutnya tidak boleh ada yang melukai Halis B. Setelah itu terjadilah pertengkaran yang tanpa sengaja, Ifakat mendorong Fikriye ke tembok. Namun akibat perbuatannya itu menyebabkan kepala bagian belakang Fikriye berdarah karena tertancap sesuatu. Melihat situasi itu, Ifakat histeris. Ferit mendatangi Abidin di dapur untuk mengucapkan selamat. Hanya saja, Ferit masih penasaran apakah Abidin serius untuk menikah. Abidin menjawab jika umurnya semakin tua. Awalnya Aysen menyukainya, jadi ia membalas cintanya itu. Abidin menyuruh Ferit bersikap biasa saja karena ini hanya pesta kecil tanpa musik dan lain-lain. Ferit pun hanya tersenyum, lalu memeluk sahabatnya itu yang sudah ia anggap sebagai saudara. Baru setelah mereka berjalan keluar, kejutan diberikan. Diam-diam, Ferit tetap memanggil para pemusik dan mengajak semuanya menari. Namun hal itu justru membuat Abidin panik. Ia takut menyinggung Sunnah. Seiran mengatakan kepada bibik Sevika bahwa dia beruntung mendapatkan menantu seperti Abidin karena dia pemuda yang baik. Ketika proses lamaran dimulai, Abidin sangat gugup. Sesekali pandangannya ia arahkan ke kamar Sunnah. Kita juga diperlihatkan bagaimana Sunnah hanya bisa menangis di dalam kamar menyaksikan momen bahagia ini. Hatinya tentu tidak bisa bohong karena Abidin merupakan cinta pertamanya. Ferit sebagai wali Abidin segera melamar Aysen dan kemudian diterima. Namun anehnya, Abidin justru tidak fokus seperti kesannya terpaksa dalam pernikahan ini. Ketika sedang memata-matai Mansen, Tarik mendapatkan kabar dari dokter kenalannya bahwa Seiran benar-benar mengidap penyakit yang serius. Hal itu membuat Tarik merasa bersalah tidak bisa melindunginya dari Ferit. Jadi menurutnya tidak ada jalan lain untuk menembus kesalahannya selain menyingkirkan Ferit dari Seiran. Saat makan malam, Kasim terlalu banyak minum hingga membuatnya mabuk. Emosinya meluap dan terus memanggil istrinya. Maslum berpura-pura peduli pada Esme dengan beralasan ia tidak akan pulang karena akan membantunya. Kasim kembali membahas bahwa ia tidak akan menceraikan istrinya itu. Hal itu tentu tidak sependapat dengan istrinya yang merasa sudah tidak tahan. Yang terpenting baginya saat ini adalah kedua putrinya. Kasim tiba-tiba meminta handphone pemberian Ferit lalu membuangnya hingga rusak. Dia juga mencekik istrinya itu sambil mengatakan ia tidak rela jika dia terus mengadu. Dari belakang muncul Maslum memukul kepala Kasim dengan menggunakan topres dan membuatnya pingsan. Maslum menarik tangan Esme memintanya untuk tidak takut karena ia akan selalu melindunginya. Sementara itu, Ferit dan Seiran yang sudah sepakat untuk menciptakan maun bahagia sedang berlatih berdansa. Namun bagaimanapun juga, Seiran merasa beban dan merasa bersalah menyembunyikan penyakitnya dari sang suami. Entah ide dari mana, Seiran tiba-tiba mengajak Ferit bangun pagi dan menyaksikan matahari terbit. Hal itu tentu dipenuhi Ferit, namun dalam hatinya terpetik tanda tanya apa yang dirahasiakan istrinya itu. Ketika Kaya berpamitan berangkat bekerja, Suna seolah acuh tak acuh. Tak lama dari itu, Suna justru terfokus pada berita di internet yang memberitakan kematian Fikriye. Suna memperlihatkan berita itu kepada BPHTJ. Namun ia justru teringat kata-kata terakhir Fikriye, di mana akan ada yang mati yang disebabkan olehnya. Ferit berbohong kepada Seiran jika akan pergi bekerja. Di sisi lain, Seiran memiliki janjian dengan pesikiater, namun sebelum itu ia memanggil Latif. Di bawah, Ferit berpesan kepada Latif untuk menyelidiki dokter yang menangani Seiran. Apapun informasi yang didapat harus dilaporkan kepadanya. Kepada Latif, Seiran mengatakan jika ia sangat percaya kepadanya. Untuk itu lain waktu, ia akan mengungkapkan rahasia dan tidak ada seorang pun yang boleh tahu sampai saatnya tiba. Ferit membawa Suna untuk dipertemukan dengan Safet. Namun mereka tidak sadar jika dibuntuti Kaya. Sesuai janji Gulgun, ia akan mengajak BPHTJ mencari udara segar di luar. Namun sebelum berangkat, Gulgun meminta waktu untuk masuk ke dalam kamar tentu saja untuk menghubungi Meside. Di sisi lain, Seiran juga tidak menyadari jika dibuntuti Tarik. Setelah mempertemukannya dengan Suna, Safet didesak Ferit untuk memberitahukan siapa penculik Seiran. Namun Safet berbelit-belit dan hanya memberitahukan bahwa ini ada hubungannya dengan pamannya yang bernama Tayar. Dan ketika, Safet sudah mulai serius untuk menceritakan semuanya, tiba-tiba Kaya datang dan langsung memukulnya. Alhasil, Safet ketakutan dan kabur. Ferit sangat marah dengan Kaya karena telah membuyarkan harapannya untuk mengetahui penculik Seiran. Sambil mengemudikan mobilnya, Safet menghubungi saudaranya, memberitahukan bahwa ia dijebak oleh Ferit. Dan Ferit sendiri tetap membuntuti Safet. Berpindah kepada Meside, dia diberitahu Gulgun bahwa akan segera datang. Namun belakangan diketahui bahwa Gulgun berbohong. Dia membawa BBHTJ ke tempat spa dan picit. Kejutan pun terjadi karena yang menemui Meside justru adalah Halisbe. Dia membawa pasukannya untuk menguasai keadaan. Meside ketakutan karena berhadapan langsung dengan Halisbe. Sementara itu, Seiran merasa lega setelah keluar dari persekiater. Namun ia juga dikejutkan dengan kemunculan Tarik yang mengaku mengetahui penyakitnya. Meskipun Tarik berjanji akan membantu kesembuhannya, hanya saja Seiran tidak percaya. Tiba-tiba muncullah Ferit yang menyandera Safet sambil mengacungkan pistol ke arah Tarik. Nah, gimana? Semakin membuat penasaran kan? Untuk itu, jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di My Channel ya. Terima kasih. Terima kasih.